Rektor UIN Jakarta Dede Rosyada pada Rabu 11 Juli 2018 melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan UIN Jakarta. Sebanyak enam pejabat baru diambil sumpahnya serta beberapa pejabat lama yang mengalami mutasi, alih fungsi, dan pensiun. Acara pengambilan sumpah sendiri dilaksanakan di Auditorium Harun Nasution yang disaksikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Fadilah Suralaga, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Abdul Hamid, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Yusran Rozak, Kepala Biro AUK Rudy Subiantoro, Kepala Biro AAKK Zainal Arifin, para dekan, serta tamu undangan yang hadir. Keenam pejabat yang baru dipromosikan, diantaranya Feni Arifiani, yang dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Adab dan Humaniora, menggantikan Mahmudah Tashrifatun, yang menjalani masa pensiun. Nuriyah diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kesehatan, di mana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Layanan Akademik. Selanjutnya Agus Salim, yang dilantik sebagai Kepala Subbagian Administrasi Alumni pada bagian kemahasiswaan, Chandra Tri Cahyaningsih, diangkat sebagai Kepala Subbagian Layanan Akademik pada bagian akademik. Adiyarsa Alan Al-Qadri, diangkat sebagai Kepala Subbagian Akuntansi, Badan Layanan Umum Bagian Akuntansi dan Pelaporan, serta Sri Widya Stuti, yang dilantik sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Akuntansi dan Keuangan pada bagian Tata Usaha Fakultas Usuludin. Ada pun beberapa nama yang mengalami mutasi dan rotasi, antara lain Rosmayeni, dimutasi sebagai Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan pada bagian kemahasiswaan. Sam Sudin yang kembali menjadi bagian humas, di mana kali ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi, menggantikan Feni Arifiani pada bagian umum.